Berimam, sholat berjamah dengan imam yang mungkin gak setiap waktu dia sholat di masjid. Bolong-bolong lah jamaah beliau. Dan juga bacaannya kurang bagus. Padahal disana ada yang bagus bacaannya. Sebenarnya gimana nih? Pertanggungjawabannya orang-orang yang bagus ini bermakmum dengan imam yang kurang bagus tadi. Ini gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Untuk Pak Pahrul yang ada di Bangun Rejo ke camatan Tanjung Merawah di Lesertang Sumatera Utara. Jadi pertama begini, kata para ulama. Man shohat sholatuhu, shohat imamatuhu. Siapa yang sah sholatnya, sah lah dia jadi imam. Itu-itu-itu-itu kaedah yang harus dipahami dulu. Poinnya pertama. Man shohat sholatuhu, shohat imamatuhu. Siapa yang telah sah sholatnya, maka sah lah dia jadi imam. Taib. Itu kan umum ya. Kalau kita ingin mencari imam yang ideal dalam kacamata syariat, Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ya umul qawma aqra'uhum likitabilah. Qawm itu diimami oleh orang yang paling mengerti tentang kitabullah. Hapalannya banyak. Kalau bisa pun dia 30 juz, bacaannya bagus, tajudnya ngerti. Dan dia paham tentang tiquhul imamah. Tiqih mengimami sholat. Tiquh imamah tis-salah gitu. Ngerti dia. Jadi ini minimal dia mungkin membaca empat tiga kitab terkait dengan sholat lah. Begitu. Ya mungkin sifat sholat Nabi Ibn Uthaymin, Sifat sholat Nabi Nasirin al-Banim, Mungkin juga ke Ibn Hajar dengan kitab gulogul maromnya. Dan lain-lain. Iya. Dia menguasai itu. Iya. Jadi kata Nabi sallallahu alahi wasallallahu alaihi 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 wasallam. Yang pertama, kalau kita mau ideal dalam kacamata syariat, Yang paham tentang Al-Quran. Yang bacaannya bagus Dan dia mengerti Kalau ada orang yang Bacaannya sama baik Ada beberapa orang Maka kita lihat kriteria berikutnya Maka yang paling mengerti Tentang sunnah Kalau ada juga beberapa orang yang Bacaannya bagus Kita lihat kriteria berikutnya Yang mengerti tentang sunnah Itu juga bagus Ini maksud memahami sunnah ini apa nih Yang mengerti tentang sunnah Nabi SAW Khususnya terkait dengan sholat Begitu kan Dia menjauhkan perbuatan bid'a Amalan dia sunnah Terkait dengan sunnah Sunnah ini bukan dipahami dawan dari wajib Sunnah ini maksudnya Jalan Nabi SAW Perbuatan Nabi, bagaimana tetap hidup Nabi Dalam beribadah Kemudian kalau memang mengerti tentang sunnah Ada juga rame orangnya Kita lihat Fa'akdamuhum hijrotan Maka yang paling dahulu hijrah Sekarang gak ada hijrah Masuk ke empat Yang ini Fa'akdamuhum sinnan Yang paling tua Yang tua ini terakhir Bukan yang tua yang pertama Bukan Tua itu gak laku Kalau gak berkualitas Gitu kira-kira Mohon maaf ya Jadi itu bahasa Jadi intinya bahwa Yang pertama Yang bacaannya bagus itu Biasanya kalau orang yang memahami Al-Quran Dengan baik Itu biasanya orang-orang soleh Penghafal Al-Quran Orang-orang yang konsentrasi dengan Tahfiz Al-Quran dan segala macamnya Itu bagus Maka dinilai Bapak itu tadi Kalau memang begitu Ada orangnya Saya gak tahu ya Di masjid ini kan ada istilahnya BKM Badan kemakmuran masjid Atau kenajaran masjid Itu biasanya kan mereka ini Menentukan Imam Rotib namanya Imam Rotib itu Imam yang selalu mengimami jamaah Khususnya di solat-solat jahriyah Ya subuh Solat subuh Ya maghrib dan isya Nah itu dipilih Tentu orang-orang yang berkualitas Dengan standarisasi dalam sunnah tadi Yang ngerti bacaannya bagus Yang ngerti tentang sunnah Yang dia mungkin tua juga Gitu kan Nah Ini dicari Jadi kalau tadi Seperti Bapak tadi ada Yang bagus disitu Bapak itu harus mengerti Atau ada orang yang Mencoba Mendialogkan dengan beliau ini Agar beliau menjadi makmum lah Jangan menjadi Imam lagi Karena ada orang yang terbaik disitu Benar Oke Jadi bagaimana Pak Ustaz Apakah solat mereka ini Batal atau tidak Bukan batal Solatnya insyaallah Uta'ala Selama memang Bacaannya walaupun gak bagus Tetapi tidak menyelisihi makna Gak sampai maknanya gak rusak Begitu Akhirnya tidak membatalkan Intinya memang bacaannya Gak terlalu bagus Tapi Masih di standar lah Masih Bisa lah gitu kan Walaupun gak terlalu bagus sekali Gitu Artinya Sah lah solatnya Gitu kira-kira ya Maka gak ada mengapa Meskipun Kalau kita ingin mencari yang ideal Yang terbaik Tentu mereka-mereka yang di belakang tadi Itu yang harus maju ke depan Bagaimana caranya Didialogkan Didiskusikan dengan Bapak tadi Apalagi tadi Disinyalir Dan ditengarai Dan diduga kuat Bahwa beliau tidak Solat 5 waktu lengkap Kecuali hanya Maghrib dan Isya Tadi begitu Yang lampak ke masjid Ya Meskipun kita baru senuzon Mungkin dia di masjid hanya itu Di rumahnya dia mungkin Tetap dilakukan Gitu kan Begitu Intinya Kesolatnya sah Tapi kalau kita ingin mencari yang ideal Cari yang di belakang yang lebih Abdul tadi Sesuai dengan sunnah nabi Sallallahu alihi Bagaimana caranya Didialogkan Dimusyarahkan Dirapatkan Dirundingkan Ya Dimufakatkan Siapa yang Berhak menjadi Imam Rotib disitu Bukan karena Masalah kejagoan Petentengan Orang paling kaya Ganteng Enggak itu kriteriannya Demikian Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah